Udong ya, udong itu yang tebal-tebal gini ya, ini mie Jepang gitu, tebal begini dan kuahnya juga dimasukin sini, oh ternyata di bawah ini ada.. Malam Ini pak kita coba nasi perang ya pak, nasi uduk ya pak Nasi perang itu nasi uduk ya? Iya pak, kita ada yang telur Saya lagi gak mau perang, saya mau yang damai aja ya Pak Mirsa ya Saya mau order aja deh, itu tadi saya lihat ada itu ya, ada udong hot plate Oh iya pak, ada yang sepisa gitu pak Udong hot plate aja ya, sama minumnya ini, jending aja ya Oh iya pak Jending Pak Mirsa, keren kan? Sudah gaul sama anak-anak Medan ya, jending itu jeruk dingin, kalau jeruk hangat, namanya jengat Sudah pinter kita ya, harus gaul kalau di sini Jending, wah jeruk dingin Wah ternyata ya penyajiannya seperti ini, jadi memang dia agak merah-merah gitu ya, kayak gak tau, saya mau bilang apa ya, seperti tom yum juga enggak gitu ya Terima kasih, terima kasih Terima kasih Dan ternyata juga kuahnya itu agak kental dia, agak kental ya Coba kita lihat, ini adalah udong ya, udong itu yang tebal-tebal gini ya Ini mie Jepang gitu, tebal begini dan kuahnya juga dimasukin sini, wah ternyata di bawah ini ada dadarnya nih Ini sebagai, sebagai landasan ya, antara mie, antara kuah dengan hot plate-nya ini ada telur dadarnya Wah, coba ya kita makan ya Oh ini ada, ada dagingnya, daging sapi Boleh dipilih, sapi atau ayam, wah Udongnya panas nih, panas dan pedas nih, wah Ini memang sausnya saus pedas ya, boleh dibilang juga saus padang, tapi pedas ini memang justru cocok dengan anak-anak muda Beefnya pun empuk ya, gak ada perlawanan lagi Nah ini ya, ini yang paling saya suka ya, daun ketumbar, cilantro Coba saya makan dengan sedikit beef ya Diantara pedasnya saus ya, daun ketumbar yang dengan daging tadi itu jadi rasa baru yang cantik banget, enak banget Wah, jeruknya juga seger ya, meredam kepedasan tadi itu Nah pemirsa ya, sambil saya tadi nunggu makanan, saya lirik-lirik di sebelah situ ada shisha Shisha itu, atau huka ya, itu adalah water pipe ya, cara merokok Tapi bukan tembakong murni ya, karena dia campur dengan rasa-rasa buah gitu ya, model Arab, model India Kita coba ya, kita coba ya, shisha Saya mau pesan yang rasa grape atau rasa buah anggur Ini ya, kita pernah juga ya, pakai ini ya, namanya shisha Atau orang juga mengatakan, terutama orang India, mengatakannya huka Nah ini semuanya dikasih, dikasih ini satu ya, ini semacam filter gitu ya, mouthpiece gitu ya Nah ini botol ini isinya air, terus kemudian di atas ini ada arang, dan di bawah arangnya itu ada tembakaunya Tapi tembakaunya itu sudah dicampur dengan buah gitu ya, nah kemudian ini masuk ya ke dalam air di sini kan, di filter gitu Rasanya grape ya, seperti anggur Memang rasa grape-nya ya, rasa buah anggurnya itu terasa banget, jadi tembakaunya itu malah hampir nggak terasa gitu ya, mungkin hanya sebagai medium pembakarannya aja Memang santai ya, kalau kita berempat gitu ya, masing-masing punya mouthpiece-nya ya, jadi seperti menghisap pipa perdamaian Wow gitu ya, terus kita kasih ke teman kita, kita kasih teman kita lain, jadi kita bisa sambil santai-santai ngobrol Ya pemiksa, khususnya untuk anak-anak muda ya, jangan minum, jangan narkoba, ya, hati-hati, jaga kesehatan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa